Sementara itu warga desa penerokan ke Bajubang, Kabupaten Batang, Hari Jambi mengeluhkan jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki. Kondisi jalan berlubang dan berbu selain mengganggu kesehatan warga juga mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Warga di RT14 Desa Penerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang, Hari Jambi harus rela menghirup udara kotor setiap hari dari buyang bertembaran akibat jalan rusak. Permukaan jalan yang hancur dan berlubang sejauh 3 km ini juga kerap mengancam keselamatan para pengendara motor yang melintas. Kerusakan jalan sudah berlangsung cukup lama namun tak kunjung diperbaiki oleh pemerintah setempat. Geram dengan kondisi jalan yang tak kunjung diperbaiki warga lantas memasang sepanduk di pinggir jalan dengan bertuliskan selamat datang di wisata jeglongan, sewu, atau jalan seribu lupang. Geram yang parah nih ya, soalnya debunya udah kasar tang nyapul sehari tuh bisa 3 kali, 4 kali jadi udah radiusnya mungkin udah 100 meter lantar debunya nih. Ya semoga jalan ini cepat diperbaiki oleh pemerintah setempat baik kebupaten maupun provinsi. Warga berharap pemerintah mendengarkan keluhan mereka dan segera memperbaiki jalan yang rusak demi kelancaran dan kenyamanan warga setempat. Tidak hanya itu, tak segera diperbaiki juga khawatir dampak buruk dari debu yang dihirup terutama bagi kesehatan anak-anak. Dari Batang Hari Jambi, Maskot Puan, Ainews melaporkan.